Rombongan kita ini akan mengikuti rombongan dari Polres Parepare dan yang ikut bergabung adalah Polres Bar. Halo semuanya salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan seperti biasa untuk yang belum subscribe di subscribe dulu tekan tombol like nya dan tinggalkan komentar bijak jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan kalau sudah mari kita lanjut episode kali ini saya akan berbagi kisah perjalanan saya dan teman-teman terilawan menuju Malunda Sulawesi Barat untuk membawa bantuan dari teman-teman donatur yang ikut berdonasi dalam gerakan Spiderman menjaring donasi saya sendiri bergabung dengan teman-teman dari Yayasan Manusia Indonesia untuk membawa donasi ini selamat menikmati agar lebih aman terilawan gabungan dari Yayasan Manusia Indonesia musisi Parepare dan juga Heksong Parepare ini memilih untuk bergabung dengan pemberangkatan tim bantuan dari Polres Parepare dan juga Polres Baru. Pembangkatan tim bantuan dari Bayasan Manusia Indonesia Rombongan kita ini akan mengikuti rombongan dari Polres Parepare dan yang ikut bergabung adalah Polres Baru.. agar perjalanan kita bisa lebih aman dan bisa sampai ketujuan yang selamat doakan kita guys setelah melakukan doa bersama saya dan teman-teman pun langsung berangkat menuju Sulawesi Barat dengan semangat yang luar biasa dan setelah berkendara selama beberapa jam tibalah kita di majene Sulawesi Barat baik kawan-kawan sekarang kita sudah tiba di majene dan kita mampir dulu di Polres Majene karena kalau kita misalnya di Kawah atau ditemani sama teman-teman dari Polres Majene kita bisa lebih tahu jalur lebih tahu wilayah mana yang sekarang harus kita kunjungi setelah melakukan koordinasi dengan Polres Majene kita pun langsung melanjutkan perjalanan menuju Malunda di sepanjang jalan saya dan teman-teman disuguhkan pemandangan indah wilayah pesisir Majene Sulawesi Barat selamat menikmati 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 Jadi teman-teman kita walaupun ini sudah tiba di Malunda dan ini adalah di Kabupaten Majene dapatnya di puskesmas Malunda puskesmasnya sendiri kosong, tiada pelayanan dan sepi sekali kayaknya puskesmasnya beberapa jenis bantuan kita turunkan di posko bencana yang ada di Kecamatan Malunda Bersambung Usia pendistribusi ini hingga malam hari, di daerah mana saja Pak yang akan didistribusikan? Ya, kalau saya disini pasal-laku pemerintah Kecamatan setiap bantuan masuk itu yang bongkar di posko di depan kantor Taman saya selalu bagi rata ke semua desa, rumah desa dan kerurahan Setelah saya bagi, saya langsung panggil ke tempat desanya untuk mengambil jatah masing-masing desa Jadi mereka kepala desa itu datang mengambil ke? Iya, kepala desa langsung yang datang ambil Jadi kami ke Kecamatan tidak langsung ke masyarakat kita bagi jalur perniagaan kepada desa-desa yang berkesan Kecamatan Papu Patria Sampai sekarang jumlah rumah yang masuk berdasarkan laporan dari kepada senter update dari kriteria rusak tingan sedang dan berarti itu jumlahnya 4.120 rumah Kecamatan Malunda Kecamatan Malunda Kenapa sampai sekarang rumah yang rusak itu Pak Apakah sudah mereka pulang itu ada yang sudah pulang dari rumah? Sampai saat ini, warga yang ada di Kecamatan Malunda belum berani kembali ke rumahnya walaupun rumahnya tidak rusak karena mereka masih terumah Baik, saat ini saya berada di Kecamatan Malunda, Sulawesi Barat dimana dari data yang kita dapatkan dari Kecamatan Malunda sekitar 4.100 lebih rumah yang rusak di wilayah ini dan sementara itu warga sendiri yang walaupun rumah mereka tidak rusak masih trauma untuk bisa kembali ke rumahnya jadi beberapa rumah masih terhadap kosong dan masyarakat masih memilih untuk tinggal di pengusian karena trauma akan gempa yang terjadi selama ini Bagi yang penerang Bagi yang penerang Beberapa truk juga menurunkan barang bawaannya disini Kebutuhan yang diturunkan seperti beras, gula, air minum dan kebutuhan sembako lainnya termasuk bantuan dari Bayangkari Polres Parepare Ya, yang mengatakan kami adalah bahasanya ini adalah saudara-saudara kami ya, saudara-saudara kita semua jadi dengan melihat kejadian bencana ini kami langsung dengan inisiatif kami menggalang dana dari seluruh Bayangkari, seluruh anggota Polres Parepare Alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa terkumpul Semoga bantuan yang kami berikan ini bisa membantu saudara-saudara kami dan kami pesan kepada saudara-saudara kami yang terkena musibah tetap semangat, tetap jaga kesehatan jangan lupa kontrol kesehatannya juga harus dilaksanakan dengan baik Nah teman-teman mungkin untuk episode kali ini sekian dulu jangan lupa tonton lanjutannya terima kasih dan salam jumpa Terima kasih